Kami sangat bersyukur dengan adanya hilirisasi, beberapa smelter sudah terbangun. Tapi yang ada kami para pengusaha nasional, terutama penambang nikel, itu malah merasa terpuruk. Jadi kami mengimplementasikan seakan kami ini tikus yang mati di lumbung padi. Dengan adanya smelter atau pabrik nikel yang sudah berdiri di sini, kami merasa malah kami semakin jauh terpuruk dengan keadaan harga lokal domestik yang terjadi. Jadi mempertimbangkan konteks di lapangan untuk Indonesia sendiri, sebenarnya konsep hilirisasi dan juga pembangunan smelter seperti apa yang dimaui oleh pengusaha khususnya dari APNI ini? Ya, tentu kami berharap dengan adanya hilirisasi ada produk pengolahan. Bukan hanya barang mentah atau raw material yang kami ekspor ke luar negeri. Tapi kami membantu industri hilirisasi sehingga produk jadi ada di Indonesia dan mengharumkan nama Indonesia bahwa produk stainless steel atau produk baterai ke depan itu berlogo made in Indonesia. Ya, kami sangat bangga dengan hal itu. Harga dari nikel Indonesia juga dikatakan sebenarnya terkadang tidak begitu bersahabat atau tidak kompetitif sesuai dengan kualitas yang bisa kita berikan. Pengawasan pembelian nikel sendiri dari pandangan APNI sejauh ini seperti apa sih? Monitoringnya sehingga harganya juga bisa tercipta win-win solusi untuk pengusaha dan juga regulator dan juga pasar ekspor kita. Selama ini kami merasa pengawasannya kurang. Regulasi hanya mengawasi dari sisi pendapatan negara. Sudah diatur dalam Permen nomor 7 tahun 2017 kementerian SDM tentang harga patokan mineral. Di situ mematok harga untuk kami membayar kewajiban. Baik royalty, baik biaya ekspor maupun PPH. Tapi dari harga yang kami bayarkan, patokan yang kami bayarkan untuk kewajiban ke negara tidak sebanding dengan harga lokal kontrak yang kami terima dari pedagang smelter dalam negeri. Yang bagi kami itu sangat tidak fair buat pedagang nasional. Mana nih kalau kita breakdown spesifik PPH or yang harus dirubah yang mungkin dari kacamata pengusaha. PPH ini belum pas lah levelnya sesuai dengan kalkulasi bersama. Bukan tidak pas, tapi kami merasa bahwa kenapa hanya kami penambang yang dibebankan kewajiban. Sedangkan para smelter atau smelter domestik tidak dibebankan kewajiban. Bukan masalah besaran PPH sama sekali. Bukan, tapi kami minta fair di sini. Harga kami sudah ditekan untuk bahan baku, tapi di smelter itu sendiri tidak diwajibkan membayar kewajiban seperti yang diwajibkan ke kami. Nah itu bagi kami sangat amat tidak fair. Harga bahan baku yang sudah, kalau mungkin kami asumsikan bahwa kami saat ini ada beberapa yang sudah ekspor. Dari sejak beberapa tahun lalu kami sudah ekspor ke luar negeri tujuan utama kebanyakan ke Cina. Tapi yang ada harga yang kami ekspor ke Cina itu sangat amat fair buat kami. Kenapa? Karena harga kadar rendah, harganya itu masih lebih masuk akal dibanding di lokal. Harga lebih tinggi, tapi harganya jauh lebih rendah. Baik, selain kebijakan di masalah PPHO dan sebagainya, bagaimana dengan royalty? Apakah Anda juga melihat ada sesuatu hal yang juga perlu kita perhatikan regulasi terkait royalty? Ya, itu kembali lagi. Bahwa kewajiban kami itu sudah termasuk. Kami harus membayar kewajiban royalty juga sebesar 5% dari harga patokan mineral yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian kami juga harus membayar PPHO dari harga patokan mineral. Ada double burden nampaknya disini kalau kita bicara kalkulasi di level yang tepat. Sangat. Jumat pekan lalu, Ibu Medi kami hadirkan eksklusif juga Luhut Binsar Panjaitan. Mengatakan ini demi kebaikan Indonesia semata. Memangnya kalau dari perspektif pengusaha seperti apa? Karena ini Pak Luh juga bersikuku harus tetap jalan. Rencananya Oktober nanti. Karena dikatakan ini memang saatnya kita mempercepat. Anda sendiri melihat urgency di balik percepatan dari 2022 ke 2019 akan seberapa disruptif kalau benar-benar Oktober diimplementasikan untuk usaha ini. Malah menurut kami akan terjadi beberapa kerugian. Harusnya kita berpikir ke depan. Bahwa pengusaha nasional saat ini pun sesuai peraturan Undang-Undang nomor 4 2009 PP nomor 1 2017 tentang adanya hilirisasi. Perusahaan yang harus atau bisa mendapatkan kuota ekspor untuk raw material nikel or harus membangun smelter atau hilirisasi. Dan itu kami lakukan. Sudah ada sekitar 31 perusahaan nasional yang sedang dalam proses membangun. Yang artinya modal yang kami untuk pembangunan smelter ini itu diambil dari keuntungan kuota ekspor tersebut. Apakah bisa dipikirkan 31 smelter ini yang saat ini sedang rata-rata membangun sudah sekitar progres 30 persen dihentikan sesaat sebelum target 2022. PP nomor 1 2017 itu menyebutkan 5 tahun sejak peraturan diterbitkan. Artinya sampai 2022. Jika sebelum 2002 sudah dihentikan berarti banyak investasi yang mati.